Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas dan mengulas Mengenai dari aplikasi pinjaman online dana cepat pinjaman uang Dari PT. Dana Cepat Indonesia Oke buat teman-teman yang mungkin kalian Ya mungkin sekarang ingin melakukan pengajuan Ataupun buat kalian yang mungkin sudah terlanjur Melakukan pengajuan di pinjaman cepat ini Untuk saran dan stepnya seperti ini Jadi buat kalian mungkin masih bertanya mengenai aplikasi ini Apakah sudah legal ataupun masih ilegal Dan saya pastikan mengenai dari aplikasi dana cepat Dari pinjaman uang ini, ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online Yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pinjamannya Kita akan melakukan pembahasan langsung disini ya Dan buat kalian yang belum melakukan pengajuan pinjaman Saya sarankan jangan lakukan pengajuan pinjaman di aplikasi dana cepat ini Dikarenakan ini memiliki tenor yang sangat cepat sekali 7-10 hari dan tidak terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Dan pengaruh lainnya, mengapa saya sarankan seperti itu Jika memang kalian ingin melakukan pengajuan juga di aplikasi dana cepat ini Saran saya gunakan ponsel Android yang lain Jangan gunakan ponsel Android yang utama Yang kalian gunakan untuk bekerja sehari-hari Ataupun melakukan aktivitas dan berhubungan dengan keluarga Untuk ponsel yang akan kalian gunakan di pinjaman Atau ingin melakukan pengajuan di pinjaman cepat ini Dikarenakan seperti ini Ya dari aplikasi dana cepat Ataupun ya pengajuan dari pinjaman uang ini Ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Dan pastinya mereka menggunakan perizinan yang sangat banyak sekali Ya di cek dan disini kalian bisa perhatikan Untuk informasi dari perizinan aplikasi dana cepat Mereka membutuhkan seperti kamera Kemudian kontak, kemudian lokasi Kemudian ada juga dari penyimpanan, SMS dan telepon Dan memungkinkan ini jika memang kalian Ya menginstall aplikasinya pada ponsel utama Yang kalian gunakan untuk bekerja Atau melakukan aktivitas yang lainnya Seperti untuk berhubungan dengan kerabat dan keluarga Secara otomatis mereka akan dapat melihat dan mengambil beberapa Ataupun sebagian kontak yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Dan ini fungsinya Supaya memang dari si developer ataupun pihak mereka Mereka dari pihak tersebut mereka akan mudah menghubungi kalian Ataupun meneror jika memang kalian sudah berhasil dicairkan Dan untuk dananya belum dikembalikan dalam waktu tempo yang sangat cepat 7 harian ya Jadi saran saya seperti itu buat kalian yang ingin melakukan pengajuannya Bisa gunakan saja ponsel Android yang lain Dan buat kalian yang sudah terlanjur melakukan pengajuan yaitu Girmobank Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah berhasil melakukan pencairan Saran saya jangan dibayarkan secara online ya Karena jika kalian melakukan pembayaran pun Dana akan tetap ada di aplikasi dan tagihan tidak akan hilang pada aplikasinya Dan itu memang beberapa pengalaman teman-teman juga Mengenai aplikasi yang belum terdaftar di lemotan jasa keuangan Jadi saran saya seperti itu Bayar jasa secara offline Minta saja depan kolektor datang ke rumah Untuk menjemput dari dananya ya Dan mengenai dari depan kolektor Jika memang kita tidak melakukan pembayarannya Apakah ada depan kolektor bang Jadi dari aplikasi dana cepat ini Ini tidak memiliki depan kolektor sama sekali Yang nanti akan datang ke alamat tempat tinggal rumah kalian Jadi tidak perlu kautir ya Aplikasi ini memang aplikasi yang belum terdaftar di lemotan jasa keuangan Dan untuk kesimpulannya Seperti saja buat kalian yang melakukan pengajuan pinjaman Saran saya gunakan ponsel yang lain Jangan menggunakan ponsel utama Dan buat kalian yang sudah terlanjur Jangan bayarkan melalui online di karakan Aplikasi ini tidak akan mengenput pembayaran kalian Dan untuk tagihan akan tetap ada di dalam aplikasinya Saran saya bayarkan jasa secara offline Ataupun kalian boleh membayar pokoknya saja Jika kalian ingin ataupun memiliki e-ticket Baik untuk melakukan pembayarannya Bayar menggunakan pokoknya saja Dan tunggu depan kolektor dari aplikasi dana cepat ini Menghubungi kalian melalui whatsapp Ataupun melalui panggalan telepon Dan begitu untuk kesimpulan dari video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax